Kadang-kadang media yang saya hormati, Alhamdulillah. Hari ini, 21 November 2023, saya mendapatkan laporan bahwa Rancangan Undang-Undang Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI. Partisipasi pemerintah dalam sidang diwakili oleh Bapak Menkumham, Bapak Wamenlu, dan pejabat dari Kemhan. Ini adalah hasil konkret dari upaya bersama, baik pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kemkumham, dan Kementerian Pertahanan maupun Parlemen dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Sejak awal, Indonesia telah berperan aktif dalam memprakarsai TPNW. Kita adalah salah satu wakil presiden pada konferensi negosiasi TPNW mewakili wilayah Asia Pasifik. Dan juga kita merupakan 50 negara pertama yang menandatangani TPNW. Hingga saat ini TPNW telah ditandatangani oleh 93 negara. 69 negara di antaranya telah meratifikasi, termasuk 6 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Rekan-rekan media yang saya hormati, ratifikasi TPNW pagi ini memiliki nilai penting. Pertama, menegaskan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Kedua, tetap menjamin hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. Serta yang ketiga, melengkapi traktat non-proliferasi nuklir atau NPT dan instrumen multilateral yang sudah ada. Dengan pengesahan ini, infrastruktur hukum nasional kita juga semakin kuat untuk mendorong perdamaian internasional. Undang-undang TPNW akan melengkapi beberapa instrumen internasional yang telah kita ratifikasi sebelumnya, yaitu Non-Proliferation Treaty atau NPT, kemudian Traktat Pelarangan Menyeluruh, Uji Coba Nuklir atau CTBT, dan Traktat Kawasan Bebas Nuklir di Asia Tenggara atau SONFES. Saya berharap semakin banyak negara meratifikasi TPNW untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada negara-negara pemilik nuklir dan untuk menciptakan norma anti senjata nuklir yang kokoh. Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, termasuk dengan mengarus utamakan agenda pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh. Demikian, terima kasih.